Intro Halo, nama saya Shiraz Sebagai seorang anak kota, hobi saya adalah naik gunung, jalan-jalan, dan melihat wajah-wajah baru di pelosok Indonesia Kali ini, angin membawa saya menulisuri wajah-wajah di sebelah Tenggara Sulawesi Wakatobi adalah gugusan pulau yang terletak di sebelah Tenggara Sulawesi Empat kecamatan utama yang membentuk Wakatobi adalah Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, dan Binongko Pesawat saya mendarat di Wanci, pulau utama Kabupaten Wakatobi Untuk mencapai pemukiman suku Bajo di kawasan Pulau Kalidupa, saya harus naik kapal feri selama 2 jam Setelah mendarat di Kalidupa, ternyata saya pun belumlah sampai di pemukiman suku Bajo Suku Bajo adalah suku yang ada di mana-mana, sebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai Thailand dan Filipina Untuk mencapai suku Bajo di Kampung Sampela, saya harus naik sampan terlebih dahulu dari pelabuhan terdekat Suku Bajo adalah suku yang terkenal dengan sebutan Gypsy Laut Mereka tidak tinggal di darat, melainkan tinggal di tengah laut dengan mendirikan rumah di atas tiang-tiang panjang Bersama sampan ini, kita akan menepi ke perkampungan suku Bajo Ternyata sampannya bocor dan kita keluarkan air-air di dalam ini Di sini, saya akan belajar bagaimana caranya nelayan di sini, nangkap ikan Dan selain itu yang lebih seru lagi, kita akan belajar bela diri asli suku Bajo Sesampainya di Kampung Bajo, saya langsung menuju ke tempat Lanuhari Seorang guru mencak, yakni bela diri khas masyarakat Bajo Yuk, kita masuk Lanuhari setuju untuk memperkenalkan mencak kepada saya Namun sebelumnya, saya harus mengenakan sarung seperti semua murid mencak Ia kemudian membawa saya ke aula dan memberi sedikit peragaan mencak Setelah peragaan, Labuka sebagai murid senior dari Lanuhari bersedia mengajarkan saya beberapa jurus mencak Sekarang, nampak guruku belajar silam Dua jurus, dua jurus, bisa Wow, saya baru tahu, ternyata suku Bajo juga punya jurus bangau Menjelang malam, saya belajar untuk menyuluh, yakni menangkap ikan dengan sapah, tombak khas masyarakat Bajo Sekarang kita akan belajar salah satu cara peralaman melayan di suku Bajo ini untuk menangkap ikan di tengah malam Yuk, kita coba yuk Menyalakan lentera atau menyuluh pada saat air surut di malam gelap Rupanya menarik perhatian ikan-ikan untuk mendekat ke sampan dan memudahkan perburuan ini Ternyata susah sekali ya melakukan penangkapan ikan dengan sapah ini Menyuluh adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Bajo untuk melestarikan kelangsungan hidup ikan-ikan di laut Dengan menombak, konsumsi ikan tidak akan berlebih dan memberi kesempatan kepada ikan-ikan untuk kembali berkembang biak Bukan main, bukan main capeknya gila Penangkapan dengan sapah ini sangat melelahkan dan satu pun ikan belum dapat Tapi kita masih akan coba terus Abis ini kita akan ke tempat yang katanya sih banyak ikan disana dan semoga kita bisa dapat banyak ikan disana ya Oleh pak Yes Yes Ikan pertama kita malam ini Ini ikan apa namanya pak? Ikan Sasage Ini enak banget kayaknya abis ini kita bakar ya Oke jadi ini tiga ikan yang akan menemani makan malam kita Yuk kita coba kita merapat lagi Nah sekarang saya akan menikmati ikan-ikan ini di rumah labuka Guru sirat saya Ditemani dengan khas suami hidangan khas wakatopi Suku Bajo telah memperkenalkan saya kepada wakatopi, suaka dan juga surga bagi mereka Dan bagi saya Hanya ada satu cara untuk menyelami makna wakatopi Selalu lebih baik untuk menikmati setiap perjalanan dengan penuh Dibanding mencapai tempat tujuan Karena bagi saya Perjalanan Perjalanan adalah tujuan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih